Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Setiap manusia pastinya memiliki kebiasaan, maupun kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Masalah akan selalu menjumpai dalam setiap fase kehidupan. Semakin naik kelas, pasti masalahnya akan meningkatkan pula kadarnya. Namun, itu semua tidak bisa membuat kebahagiaan mustahil untuk terjadi. Kebahagiaan masih akan datang lewat berbagai sumber. Bisa dari pasangan, keluarga, dan teman-teman. Namun, ada beberapa kebiasaan yang ternyata bisa menghancurkan hidup. Yang pertama, pemalas. Tanpa kita sadari, setiap manusia memang pernah memiliki sifat ini. Malas atau suka menunda melakukan sesuatu hal, pastinya akan mengganggu jadwal yang telah Anda rencanakan. Rasa malas memang susah untuk dihilangkan, bila Anda tetap tidak ingin mengubahnya. Kebiasaan bermalas-malasan akan berakhir dengan hal yang tidak pasti. Yang kedua, sulit mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup. Hal-hal yang sepele dan kadang lupa untuk disyukuri adalah masih bisa bernapas, bangun pagi, bertemu orang-orang yang positif, dan sebagainya. Rasa syukur sulit diterapkan jika kamu tidak menerima uang dalam jumlah besar, cinta, dan kekuasaan. Padahal, dengan mensyukuri hal-hal kecil, kebahagiaan akan otomatis bisa datang juga. Maka itu, kamu harus bisa belajar untuk mengucapkan syukur setiap kali kamu menerima kebaikan hari ini. Ketiga, menyalahkan diri sendiri. Perasaan ini seringkali melanda di saat sedang putus cinta atau sedang bertengkar. Anda cenderung mencari tahu, kesalahan apa yang telah Anda perbuat. Namun, menyalahkan diri juga tidak baik bagi diri sendiri. Introspeksi diri memang diperlukan, tetapi bukan dengan menyalahkan diri sendiri. Yang keempat, temperament. Kebiasaan tidak sabaran, akan hal kecil atau hal yang membuat Anda tidak nyaman. Akan berdampak kepada emosi Anda, emosi susah untuk dikontrol dan cenderung akan mudah marah. Kebiasaan buruk ini banyak tidak disukai oleh orang-orang, khususnya bagi Anda yang bekerja di lingkungan yang mengharuskan Anda untuk bersosialisasi. Kebiasaan ini dapat Anda atasi dengan mencoba hal baru seperti mencoba mengikuti kelas yoga. Kelima, berburuk sangka. Kita memang tidak bisa menahan apa yang sedang ingin kita pikirkan, walaupun itu pikiran buruk sekalipun. Orang yang selalu berpikiran buruk akan suatu hal, kerap kali takut untuk mengambil suatu keputusan. Alhasil kebiasaan buruk ini, akan membawa Anda ke dalam situasi yang buruk juga. Tidak jarang pikiran buruk yang tidak Anda harapkan, malah akan menjadi kenyataan. Yang keenam, membuang waktu. Kebanyakan dari manusia generasi sekarang sering sekali memakai internet, sampai-sampai tidak sadar jika pemakaian tersebut telah membuang waktu yang sangat banyak. Misalnya, bermain game online, bermain media sosial, medsos menonton film secara online. Ketujuh, gaya hidup lebih tinggi daripada pendapatan. Sikap yang bisa menghancurkan kebahagiaan dalam hidup adalah sikap dari gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan. Mau pendapatan seberapa banyak juga, jika kamu mengatur gaya hidup dulu baru pendapatan, maka itu akan selalu kurang dan menganggap hidupmu tidak bahagia. Tindari hidup konsumtif. Belajarlah untuk mengatur kebutuhan dan prioritas. Supaya kamu bisa juga merasakan hidup cukup, yang menjadi cikal bakal kebahagiaan datang. Bahagia itu pilihan. Kamu adalah pemegang kehidupan diri sendiri. Maka dari itu janganlah menghancurkan diri dengan kebiasaan yang tidak baik. Hidup hanya sekali, kamu harus bisa menikmati indahnya hidup ini. Itulah beberapa kebiasaan yang bisa menghancurkan hidup. Jika teman-teman memiliki kebiasaan penghancur hidup, boleh ditambahkan dalam komentar. Ingat, hidup hanya pilihan. Bahagia atau, sedih. Terima kasih. Mohon dukungannya, like dan subscribe ZA Mode. Terima kasih.